Nathalie Holscher sebut Azam butuh sosok ayah, bersyukur ada Faris. Nathalie Holscher tengah berbunga-bunga karena dilamar oleh kasihnya Faris Utama. Berselang 4 bulan resmi bercerai dari komedian Suley, mantan DJ atau disc jokai tersebut kemali dekat dengan mantan pacarnya di masa SMA tersebut, yakni Faris Utama. Nathalie Holscher pun bersyukur Faris bisa dekat dengan anak hasil pernikahannya dengan Suley, yakni Azam Adriansyah Sutisna. Faris diketahui setiap hari menatangi rumah Nathalie Holscher hanya untuk bermain dan memantau perkembangan Azam. Nathalie mengatakan hampir setiap malam selepas Faris pulang dari kantornya selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan Azam dan bertemu dirinya. Faris Utama mengaku sangat tulus mencintai Azam. Dirinya mengaku memang sudah kenal lama dan sayang sejak dahulu kepada Nathalie Holscher. Namun, dirinya mengaku menyanyangi Azam terlepas dirinya ingin mendapatkan hati Nathalie atau tidak. Faris pun mengaku tidak sulit di masa-masa awal mengenal Azam. Dirinya langsung bisa berinteraksi dengan baik dengan anak yang baru saja menginjakkan usia setahun tersebut. Azam pun diakui oleh Faris, tidak menangis dan tidak risih. Awal-awal dirinya mengenal Azam. Nathalie Holscher berujar dirinya bersyukur bisa kembali dekat dan menjalin hubungan yang serius dengan Faris. Nathalie mengaku membutuhkan sosok yang bisa memberikan perhatian kepada anak sematawayangnya tersebut. Di matanya, Faris bisa menjadi figur ayah yang baik. Meski Faris sangat dekat dengan Azam, Nathalie Holscher pun menegaskan sosok Faris di mata Azam tidak mungkin bisa menggantikan Sule sebagai ayah kandungnya. Namun karena Sule tidak bisa bertemu setiap hari dengan Azam, dirinya bersyukur Faris mau setiap hari menyempatkan diri untuk bermain dan berinteraksi dengan Azam. Diketahui, Nathalie Holscher pun dikejutkan dengan lamaran Faris, tepat di perayaan ulang tahun ke-30-nya pada 14 Desember 2022 lalu. Faris berlutut, kemudian mengenggam kontak cincin dan melamarnya. Faris mengatakan hal tersebut adalah lamarannya kepada Nathalie secara informal. Meski menjalani hubungan yang serius dengan Faris, Nathalie berujar ingin semua hal yang menjurus kepada pernikahan mereka harus direncanakan dengan matang. Terutama pengalamannya gagal menjalin rumah tangga dengan Sule menjadi pelajaran berharga untuk Nathalie Holscher kembali merajut tali asmara dengan laki-laki lain. Terima kasih telah menonton!